Hari ini banyak sekali pengkotbah mencomot ayat-ayat Alkitab dari perjanjian lama yang konteksnya bukan untuk hari ini, itu untuk Israel. Gak ngerti dia, gak mengerti akibatnya jemaatnya juga sesat. Jemaatnya gak ada kemajuan rohaninya. Contoh lain Galatia 3 ayat 24. Saya kasih koma aja deh, 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sampai Kristus datang. Kalau kita baca ayat ini jelas dong. Rupanya ada firman yang berlaku hanya untuk Israel. Setelah Kristus datang, kebenaran untuk seluruh dunia. Tidak hanya untuk Israel. Poin nomor dua apa? Firman ada yang berlaku hanya untuk Israel. Kalau kekayaan bangsa-bangsa diberikan, itu kepada siapa? Israel. Poin nomor tiga. Ada firman yang berlaku selamanya. Inilah yang paling utama. Karena orientasi kita adalah kekekalan. Berlaku selamanya. Yang mana itu? Itulah yang harus dikejar. Supaya kita mengerti kebenaran. Contohnya. Misalnya salah satu aja deh yang sering kita baca. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud barang siapa menerimanya itu siapa? Israel. Tidak hanya Israel. Yunani. Tidak hanya Yunani. Seluruh umat manusia diundang untuk menerimanya. Yang keempat. Kalau kita tahu bahwa ada firman yang hanya kasus tertentu, hanya Israel, kemudian ada yang berlangsung selamanya. Yang keempat. Kalau kita baca Alkitab harus sesuai konteks. Perhatikan konteksnya. Sebab salah membaca konteks, salah kita menentukan apakah firman ini berlaku. Apakah artinya bisa salah? Salah Pak kalau konteksnya salah. Bisa enggak konteksnya salah? Sangat bisa. Contohnya maleaki. Ayat favorit banyak orang. Maleaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Luar biasa loh ini ayat ini. Siapa yang enggak doyan. Dicurahkan berkat sampai berkelimpahan. Luar biasa loh. Coba kita perhatikan konteksnya. Ini ayat-ayat ini. Tuhan sedang menjanjikan berkat atau Tuhan sedang marah? Mesti diperiksa konteksnya. Jangan sembarangan begitu. Maleaki 3 ayat 10. Berkat dicurahkan. Perhatikan baik-baik konteksnya apa. Ini sebenarnya ada namanya konteks dekat bu. Konteks dekat itu kalau mau tahu konteksnya. Bacalah ayat-ayat yang di dekat situ. Enggak usah jauh-jauh. Jelas ya maksudnya ya. Contohnya ini. Maleaki 3 ayat 10. Konteksnya apa ini sebenarnya? Coba kita cari mundur berapa ayat. Maju berapa ayat. Nanti ketemu. Nanti ketemu. Ternyata enggak usah jauh-jauh. Mundur aja satu ayat. Coba baca satu ayat. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu. Aku. Ya kamu seluruh bangsa. Jadi kalau orang mau nyomot ayat 10. Berarti dia kena kutuk. Lagi dimarahin oleh Tuhan. Nangkep enggak maksud saya? Ini kan seperti surat gitu. Surat cintanya Tuhan kan? Ini ada kasus nih. Aku lagi marah. Aku marahin dia. Bangsa itu kena kutuk memang. Nipu aku. Eh. Sama orang Jakarta. Ayat 10-nya diambil. Mantep kan? Dia enggak tahu Tuhan lagi marah-marah. Kata-kata Tuhan Yesus itu mantep bu. Kalau kau tidak melepaskan diri dari segala milihmu. Tak dapat jadi muridku. Itu aja udah panjang ceritanya pasti. Iya kan? Kalau kau mengasihi aku. Kau pasti menuruti segala perintahku. Wah. Kata-kata Tuhan Yesus luar biasa. Itu inti kebenaran. Makanya pusaran kebenaran ada di perjanjian baru. Tulisan para rasul juga. Intinya di sana. Perjanjian lama memuat pengenalan akan Allah. Betul. Sejarahnya Israel. Betul. Dulu bagaimana orang banyak salah. Betul. Sebagai. Boleh dibaca. Tapi intinya. Di perjanjian baru. Kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kata-kata Tuhan Yesus sendiri.